Terima kasih mungkin sambil berjalan ya, ini bagian yang akan berlanjut tentang kasus pencuran dan kekerasan di rumah dinas Kuali Kota Blitar. Sekali lagi, pada penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses mendalam, saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini, ya dari sejak pagi tadi, pukul 3.00, ya kita memastikan menangkap mantan Kuali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencuran kekerasan di rumah dinas Bapak Kuali Kota. Jadi ketegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yang ini, sehingga kita memastikan langkah sangkutan ini sebagai tersangka dalam keterlibatan di rumah dinas Bapak Kota Blitar. Ini saja nanti Perangnya apa? Perangnya apa cenderung? Perangnya siapa? Ya, kalau ini saya mungkin sudah tahu, ya yang jelas ini berasal menghasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu, kemudian berkomunikasi di satu lapas dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan ruang dan waktu-waktu yang baik untuk melakukan aksi. Ini salahnya yang saya sampaikan, nanti saya sampaikan mungkin Pak Dir berhasil pemeriksaan, ya karena bergabung dengan dajaran kores, bila kota juga yang untuk melakukan penangkapan ini. Ya, kalau melihat perannya seperti itu, apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya saja? Ya, kategori dalam delit untuk pasal penjaga kerasan ada 55 dan 56, ya. Jadi yang pertama kita katakan sebagai pelaku yang turut membaiki 56. Motivasinya, Pak Cinder? Ya, motivasi yang saja akan dijelaskan oleh Pak Direstrimun, ya. Untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama dilapas dengan para pelaku, berada berkomunikasi yang tadi kami jelaskan, ya sehingga ini menjadi satu motivasi untuk yang bersangkutan. Cukup, kan? Ya, ya. Cukup, kan? Ya, ya. Makasih, hasilnya, Pak Pak. Ya, ya. Ya, saya menghati Bapak Kapolda, Bapak Kapi Dumas. Yang pertama, sebab kemudian tadi, sampai kemudian Bapak Kapolda, bahwa tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial case, mantan wali kota Bitar, yang dikenakan dengan pasal 365, jumlah itu pasal 566, KUHP, berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, memaksud tadi yang saya melakukan Pak Pak Kapolda, waktu, dan juga kompisi lokasi rumah dari wali kota Bitar. Kemudian, peristiwa ini diangkali dari tahun 2020, berkisah dari 2 Agustus sampai dengan Februari 2021, saat tersangka yang kemarin telah ditelakkan pengangkapan tersangka M dan indisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LB, salah satu di Jawa Tengah. Nah, kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi, selanjutnya oleh saudara bersangka M dan baku tim 5 orang itu, kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Oke, kira-kira. Untuk kebagian hasil terangkutan, bersangka M dan Bapak Timur, tidak? Tidak, karena pasal 56 itu di ayat 2-nya, dia memberikan bantuan dalam bentuk memiliki keterangan, kita masuk gelih di bantuan terhadap tindak pidana. Soal motif kemudian, apakah benar? Tendam. 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 Saat faktor, saat kristap politik. Proses pendaraman. Dan untuk inisiatif kejahatan yang dilakukan di rumah wali kota itu, apakah diinisiatifkan oleh si tersangka yang sekarang baru ditangkap, atau tersangka sebelumnya? Tersangka sebelumnya memang telah melakukan sebagai pelaku ya. Memang profilnya sebagai pelaku 365. Termasuk tersangka N itu, kemarin tadi kita sampaikan, dia dari rumah kalirisidibis. Dan saudara tersangka S yang saat ini, juga sudah tahu profil tersangka sebelumnya, bahwa dia sebagai pelaku 365. Yang kedua, dalam memberikan informasi pada posisi di lapas. Yang ketiga, waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa bidang. Artinya si S ini yang menurut untuk melakukan perampokan di rumah wali kota itu? Karena itu masuk dalam proses teknis ya, pembuatan yang berikutnya. Apakah tersangka yang baru ini, juga mendanai model dari seperti mobil, dan juga senpi yang digunakan oleh pelaku? Nanti itu dalam masa proses kebuktian, tapi kalau keterangan awal, hanya memberikan informasi berkaitan dengan keterangan tentang kondisi rumah, termasuk uangnya, dan sebagainya. Mapping ya? Ya. Pernah kesan, menurutnya tersangka S ini ditangkap di mana, jam berapa? Bapakah salah satu kematian laga di bidang yang sedang melakukan laga laga? Tertuluh, Pak. Sebelas. Dan selain S, apakah ada tersangka lain yang masih di sekitar lingkaran S ini? Masih dalam proses pendapatan. Soal dua tersangkannya DPU, apakah juga sudah diamankan? Sampai saat ini masih dalam pekerjaan, namun waktu dan mau dua, terus tiga rekan. Dua DPU ini apakah perannya hampir sama seperti si Saman Udi Anwar? Tidak, kalau dua DPU ini akan kita sampaikan sebagai pelaku utama yang melakukan bidang nantinya di lokasi. Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang perlu diamankan dari Saman Udi Anwar saat perjalanan ini nanti? Ada, tapi berbaikan dengan dokumen dan sebagainya teknis ya. Nanti kita sampaikan dalam proses kesejarah. Nanti kita akan sampaikan secara total setelah semuanya selesai. Terima kasih.